Oke, tutorial selanjutnya adalah untuk memodifikasi sebuah ampermeter. Langkah pertama seperti biasa, kita buka program isis terlebih dahulu. Kita lihat lagi rangkaian yang digunakan. Di sini ada sumber tegangan berupa baterai atau variable power supply, terus resistor tetap sebesar 680 ohm dan juga resistor variable. Di sini terdapat dua buah ampermeter, yang satu ampermeter standar dan yang satu adalah yang dimodifikasi. Tegangan yang dipakai adalah 10 volt, batas ukur ampermeter standarnya adalah 5. Lalu kita menghitung terlebih dahulu resistor variablenya dan juga nanti akan disamakan dengan yang ada pada Proteus. Oke, kita masuk ke program Proteus-nya. Kita klik double device. Cari sumber tegangannya yaitu baterai. Klik double baterai. Setelah itu kita habis keywordnya. Kita cari lagi resistor. resistor dengan daya 0,6 watt dengan resistansi 680 ohm. Kita geser ke bawah lagi. Setelah ketemu kita klik double. Kita cari untuk resistor variablenya. Klik variable. Klik juga pot HG karena hanya untuk simulasi. Setelah selesai, bisa kita close pick device-nya. Lalu kita ambil ampermeternya. Klik pada Project. Kembali ke Komponen Mode. Lalu kita siapkan komponennya. Mulai dari baterai. Baterai bisa langsung di-set ke 10 volt. Dengan cara klik kanan tadi. Terus kita get voltage-nya. 10 volt. Kita klik OK. Masukkan resistor tetapnya. 680 ohm. Setelah itu resistor variablenya. Agak digeser sedikit. Karena ini posisi positifnya ada di kiri. Dan harusnya di kanan kita bisa mirror X. Setelah itu kita set resistor variablenya sebesar kurang lebih 10K. Lalu amperemeter-nya kita set ke miliampere. Klik OK. Setelah itu kita rangkai. Kita amati dulu apakah sudah benar atau belum. Setelah itu kita apply simulasinya. Kita lihat terlebih dahulu. Batas ukurnya berapa. Kalau lebih dari 5 kita bisa tambahkan atau kita tinggikan resistansi resistor variablenya. Sampai mendekati 5. Pada arus 5,05 dengan resistansi variablenya 10K. Dan juga yang kita gunakan 13%. Tinggal kita hitung 13% dari 10K-nya itu berapa. Setelah ketemu bisa kita catat di tabel yang tersedia pada jobsit. Masukkan ke RVPraktek. A modifikasinya diisi hasil dari pembacaan miliampere tersebut. Setelah dicatat kita cari ke. Batas ukur 4 miliampere. Kita tambahkan resistansinya. Sampai mendekati 4 miliampere. Dari 10K, 4 miliampere dapat dibaca dengan melihat resistor variablenya yang digunakan adalah 18%. Jadi 18% dari 10K itu kita hitung. Dan kita masukkan ke resistor praktek tadi. Dan masukkan hasil pembacaan miliampere-nya ke A modifikasi. Lalu kita bandingkan RV hitung dengan RV prakteknya. RV hitung merupakan RV yang kita hitung sebelum melakukan praktek untuk mencari titik amannya. Kembali ke rangkaian. Untuk membaca arus 3 miliampere. Bisa kita tambahkan lagi. 26% dari 10K. Itu sekitar 2653 Ohm. Kita catat lagi ke RV prakteknya. Kita bandingkan lagi. Dan kita catat juga hasil pembacaan miliampere-nya. Lalu untuk batas ukur 2 miliampere. Kita tambahkan lagi. Sampai mendekati 2 miliampere. Selanjutnya kita hitung 43% dari 10K itu berapa. Kita masukkan lagi ke RV prakteknya. Lalu kita bandingkan dengan RV hitungnya. Dan kita catat hasil pembacaan ampermeter modifikasinya. Ampermeter modifikasinya bisa dibaca di sini. Lalu kita naikkan lagi. Sampai mendekati 1 miliampere. Pada arus 1 miliampere. Dengan resistor variable terbaca 93% dari 10K. Kita masukkan hasil hitungan 93% dari 10K-nya di RV praktek. Kita bandingkan dengan RV hitung. Dan juga kita catat hasil modifikasinya. Masukkan ke tabel-tabel yang sudah disiapkan. Setelah selesai, kita bisa menghentikan simulasinya. Dengan klik stop. Dan juga kita bisa menyimpan hasil praktek ini. Dengan cara klik file. Save design as. Atau save design. Lalu kita cari tempat di mana kita menyimpannya. Misalnya kita simpan di D. Kita beri file namenya. Misalnya ampermeter. Klik save. Kita lihat dulu apakah sudah tersimpan apa belum. Nah. Di sini akan tersimpan dengan format skematik design. Dan ukurannya tidak relatif banyak. Setelah itu, Isis bisa di-close. Tersimpan. Tersimpan. Tersimpan.